5 fakta terbaru pembunuhan di Depok, Rizky nyabu sebelum beraksi, motif kesal istri minta cerai. Berikut fakta baru pembunuhan di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada selasa 1 November 2022 lalu. Sejumlah fakta baru berhasil diungkap kepolisian terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pria bernama Rizky Novian Di Ahmad. Seperti diberitakan sebelumnya, Rizky tega menyerang membabi buta keluarganya sendiri. Akibat ulahnya, putri kandung Rizky berinisial KPC yang berusia 11 tahun tewas dalam kondisi memilukan. Sedangkan istrinya bernama Nila Islamia kritis karena terkena sabetan parang. 1. Motif Kesal Kapolres Depok, Kombes Imam Edwin Siregar membenarkan kasus pembunuhan ini dilatar belakangi kekesalan Rizky. Jauh sebelum kejadian naas, Rizky dan istrinya Nila kerap terlibat cekcok masalah rumah tangga. Pelaku diketahui kerap pulang pagi sehingga membuat istrinya bertanya-tanya. Pelaku sering pulang malam dan pulang pagi sehingga ditanyakan oleh istri kenapa pulang pagi terus. Hal itu memicu cekcok mulut dan terjadi pertengkaran. Ucap Imran dikutip dari tribunewsdepok.com pada Kamis 3 November 2022. Puncak kekesalan Rizky terjadi pada Selasa 1 November 2022 setelah pulang dari Salat Subuh di masjid. Pelaku melihat istri dan anaknya sudah berpakaian rapi. Nila saat itu hendak mengantar KPC pergi sekolah lalu ingin mendatangi rumah pamannya. Nila kemudian meminta cerai kepada Rizky. Pelaku tidak terima lalu cekcok mulut yang hebat sehingga terjadi pertengkaran. Pelaku kemudian mengambil golok di bawah meja dan langsung membacok istri dan anaknya. Urai Imran. 2. Sempat konsumsi sabu Terungkap fakta lain, sebelum beraksi menganiaya anak dan istrinya, Rizky sempat nyabu bersama teman-temannya pada Selasa 1 November 2022 dini hari. Namun polisi memastikan saat mengeksekusi korban Rizky dalam keadaan sadar. Hal ini dikarenakan pelaku pergi ke masjid dengan sepeda motornya. Ia juga mengetahui letak golok yang tersimpan di bawah meja ruang depan rumah. Pelaku sadar karena tahu posisi sajam ada di mana. Setelah itu, usai dari perjalanan pulang, ia masih bisa mengendarai motor. Beber Kepala Satuan Reses Polres Metro Depok AKBP Yogen Herwes Baruno dikutip dari kompas.com. 3. Pengakuan Rizky Rizky di hadapan polisi dan rekan media mengakui segala perbuatannya. Ia berdalih tega melakukan aksi tak manusiawinya karena sikap sang istri Nila. Rizky merasa kehormatannya sebagai kepala rumah tangga diinjak-injak. Dahulu sering dibuat kesal olehnya. Saya sebagai laki-laki punya harga diri. Ya, walaupun itu saya mengaku salah. Kata dia dikutip dari Tribunewsdepok.com. Rizky menambahkan dirinya juga kesal dan kecewa dengan sang anak yang duduk di bangku sekolah dasar itu. Saat sebelum kejadian, KPC tidak menghiraukan ayahnya saat diajak bicara. Saya tanya anak saya, dia kan namanya keke. Ke, dengar ayah. Ayah mau bicara. Tapi tidak dihiraukan. Dia cuek juga sampai buang muka. Tambahnya lagi. Kini Rizky hanya bisa menyesali perbuatannya dan harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. 4. Terancam pidana 15 tahun Rizky kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat pasal pembunuhan 338 KUHP atau kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004. Ancaman hukuman untuk Rizky adalah 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Golok tersebut ternyata sudah dibeli Rizky sejak setahun lalu. 5. Dipecah dari pekerjaannya Selain hukum pidana, Rizky juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya dipecat dari pekerjaannya. Ia tercatat sebagai pegawah Bapenda Kabupaten Bogor sejak Februari 2019 lalu. Staff Bapenda Pemkap Bogor, Itang menjelaskan pihaknya akan segera mengurus proses pemecatan Rizky. Langkah ke depan secara administrasi akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan pemberhentian tidak hormat. Tidak menunggu hasil hukum Ucap Itang dikutip dari kompas.com Ucap Itang menunggu hasil hukum selamat menikmati